Hai, saya Catherine Agustin. Saat ini saya sedang berada di hunian yang nyaman banget dan bisa bikin kalian itu betah di rumah selama masa pandemik ini. Karena hunian ini itu mengadaptasi post-pandemic house design atau bisa dibilang inilah hunian untuk new normal habits. Tanpa berlama-lama, saya langsung kasih tau aja kali ya. Di video kali ini saya berada di Impressa House Tabebuya BSD City dan ini adalah hunian yang paling populer di Serpong tahun 2020 ini. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Sinar Masline itu adalah salah satu pengembang properti paling besar di Indonesia yang mempunyai visi membangun kawasan bumi Serpong Damai menjadi salah satu perumahan kota paling sukses di Indonesia. Nah, saya punya good news nih. Kabar baiknya adalah Impressa House Tabebuya BSD City akan di-launch very soon. Jadi, kita lihat sama-sama yuk, ikutin aku ya. Nah, di depan sini udah ada hand sanitizer dan ini menggunakan automatic sensor. Jadi, kita cuma perlu taruh tangan kita dan tidak perlu menyentuh alatnya. Jadi, steril. Dan di atas sini udah ada CCTV. Nah, menariknya, Impressa House Tabebuya ini menggunakan konsep double function living, yaitu smart furniture dan smart home system. Jadi, sebelum masuk ke rumah, itu ada smart door lock system ini di mana kita harus masukin password dulu untuk masuk ke dalam rumah. Nah, ini berguna banget buat saya tuh yang setiap hari terima paket di rumah. Jadi, tiap hari tuh ada aja paket yang datang. Kurir nganterin paket. Jadi, ini bisa langsung ngomong dari CCTV. Kita kasih kurirnya itu one time password. Dan dia masukin passwordnya, drop in barang ke dalam. Lalu, begitu dia keluar, passwordnya tuh udah expired. Jadi, pasti aman. Nah, penasaran kan dalamnya seperti apa? Yuk, kita masuk. Nah, di lantai satu, kita bisa langsung menjumpai dua ruangan yang menurut saya tuh unik banget. Yaitu ada productive room dan sanitation room. Saya masuk ke ruangan productive room dulu ya. Nah, wow. Productive room ini adalah ruangan serba guna. Jadi, cocok untuk kalian itu yang working from home. Atau misalnya punya startup bisnis yang punya karyawannya itu 2-3 orang. Dan karyawannya bisa kerja di sini tanpa ada kontak langsung sama anggota keluarga yang ada di atas. Lalu, di sini ada jendela. Dan jendela yang menurut saya tuh besar. Jadi, pencahayaannya bagus. Dan jendela yang bisa dibuka. Tuh, supaya ruangannya ada sirkulasi udara. Karena kan penting banget ya sekarang kita bekerja di ruangan yang nggak tertutup seperti ini. Dan ruangan productive room ini bisa digunakan juga sebagai ruangan belajar. Atau bisa juga dijadikan sebagai kamar tamu. Karena di bawah meja ini actually bisa dibuka dan dijadikan kasur. Nih. Nah, jadi kasur ini bisa untuk tidur satu orang. Itu bisa untuk istirahat. Terus bisa dilipat kembali. Supaya nggak berantakan. Di depan sini ada hidden storage. Jadi, ini semacam gudang kecil. Dan di bagian sini kita bisa langsung taruh alat-alat kesehatan. Jadi, kalau tamu datang, dia lupa bawa masker, lupa bawa hand sanitizer, atau perlu facial. Jadi, kita bisa taruh sini dan mereka bisa langsung pakai. Oke, lalu. Ada sanitation room. Dan sanitation room ini sudah dilengkapin dengan shower. Jadi, kalau kita pulang kerja, abis dari luar, kita bisa langsung mandi. Bersih-bersih dulu. Ganti baju dulu. Dan baju kotor kita bisa langsung dimasukin ke mesin cuci. Sebelum kita naik ke living room untuk bertemu dengan anak dan pasangan kita. Yuk, kita coba naik ke living roomnya. Saya juga tadi dikasih tahu, kalau bagian sini itu bisa dibuka. Jadi, bisa dilipat seperti ini. Jadi, ini tuh emang konsepnya tuh smart furniture banget ya. Ini fungsinya itu kalau kita mau masukin barang-barang besar dan naikin ke atas, itu jadi space-nya tuh lebar gitu. Yuk, kita lihat di living roomnya. Wow! Impress banget sih. Karena studio living roomnya itu spacious banget. And it feels so homey. Ini, kalau ada keluarga besar datang, space-nya itu besar banget. Di sini ada sofa, di situ juga ada bench. Nah, di sini juga ada kitchen. Dan meja makanannya juga cukup luas. Lalu, rumah ini tuh sudah fully furnished. Jadi, kalau kalian beli hunian ini, ini furniture-nya tuh semua sudah include. Seperti kitchen-nya, kompornya, kecuali elektronik dan aksesoris. Nah, di bagian sini, ini bisa dibuka. Dan ternyata, ini adalah powder room. Tuh. Lalu, ini yang saya suka dari rumah ini. Karena pemanfaatan space-nya itu menurut saya maksimal banget. Pokoknya, every little detail-nya itu dipikirin. Seperti sofa ini, ternyata bisa dibuka dan dijadikan storage. Lalu, di bagian tangga, ini juga ternyata ada hidden storage. Lumayan banget. Ini buat nyimpan benda-benda kecil tuh. Tuh. Dipikirin banget ya, little detail-nya. Nah, sekarang saya penasaran apa yang ada di lantai 3. Yuk, langsung aja kita naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini, kita bisa menemui master bedroom sama kamar anak. Ini kamar anaknya, desainnya lucu banget. Simple, tapi modern. Dan ini ada ranjang dua ranjang. Jadi, bisa muat untuk dua orang anak. Lalu, di sini ada tangga. Dan tangganya itu bisa digeser-geser tuh. Dan di sini juga ada meja belajarnya. Buat belajar, ada lemari pakaian. Terus di kasur yang paling atas, itu juga ada meja. Jadi, kita bisa kayak nyantai-nyantai sambil main laptop. Nah, sekarang saya mau lihat master bedroom-nya seperti apa. Wow, cantik banget desain master bedroom-nya. Dan di sini, di bawah kasurnya juga ada semacam kayak laci gitu. Jadi, ini bisa buat storage. Bisa buat simpen-simpen barang. Terus, itu juga ada lemari. Nanti aku tunjukin juga. Dan, ternyata ini bisa dibuka. Tuh, ini adalah extra balcony. Wah, jadi bisa dibuka. Bisa keluar. Tuh, enak banget. Nah, ini juga di bagian situ ada lemari pakaian. Ini ada lemari pakaian. Nah, ini sekarang saya mau lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya itu jadi ada double pintu gitu loh. Jadi, bisa masuk lewat master bedroom. Bisa anak-anak yang mau langsung ke toilet juga bisa langsung ke sini. Nah, di bagian sini juga bisa untuk taruh-taruh barang. Tuh, toiletries. Terus, di luar sini ini ada yang namanya productive space. Jadi, ini tuh bisa untuk jadi meja belajar anak-anak juga. Terus, bisa untuk taruh buku-buku sekolah anak-anak. Dan, ternyata ini bisa ditarik. Tuh, bisa ditarik. Dan, bisa untuk naik ke rooftop terrace. Nah, sekarang saya mau cek rooftop terrace-nya. Yuk! Wow! Saya tuh ya, suka banget rumah yang ada rooftop terrace kayak gini. Apalagi di masa pandemi seperti yang sekarang, kita tuh penting banget buat jaga imunitas tubuh. Jadi, rooftop terrace ini bisa digunakan untuk kita berjemur, untuk olahraga, untuk santai-santai. Dan, di sini juga bisa untuk foto-foto, untuk OOTD foto-foto, karena di sini tuh lighting-nya menurut saya bagus banget. Dan, pemandangannya tuh bagus banget, cakep banget. Oke, sebelum saya keluar dari rumah, saya mau mengaktifkan CCTV dan mematikan lampu menggunakan Smart Home System melalui handphone saya. Wow, canggih banget ya. Wow, luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngeliat, kalau Hunian Impressa House ini, bener-bener kece banget. Dari segi desain yang unik, Smart Home System yang canggih, dan pemanfaatan space yang luar biasa maksimal, dan sangat-sangat kreatif. Menurut saya, Hunian ini tuh cocok banget buat kalian pasangan muda yang punya 1-2 orang anak, atau bisa dijadikan juga sebagai investasi. Jadi, kalau kalian pengen punya Hunian yang senyaman ini, seunik ini, kalian bisa langsung kontak Marketing BSD City, atau kunjungin website yang ada di bawah sini. Oke, thank you ya udah nemenin saya hari ini. Have a nice day. Saya Katrina Gustin, dan saya pamit. Bye! Sub indo by broth3rmax